Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Breakdown in communication Terima kasih telah menonton Bangsa Terima kasih telah menonton 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 ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, saya suka kata beruntung, saya mau untung kemanapun engkau pergi janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung I like you God ayat ke sembilan, bukankah telah aku perintahkan kepadamu, apa? 3, 2, 1, kuatkan excellent, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan alamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, soalnya saya percaya Tuhan itu gak buang-buang kata-kata, dia gak sembarangan ngomong kalau dia gak perlu ngomong, dia gak usah ngomong, itu Tuhan God is not like us, kayak galau gitu ya mungkin lagi baper gitu, atau labil Tuhan gak seperti Tuhan tuh tahu dan yakin, dia secure jadi kalau orang secure, apa yang dia ngomong yaudah gitu, ini memang perlu diomongin dan saya yakin kenapa Tuhan ngomong ke Yosua kuatkanlah, kuatlah dan tuatkan dan tegukan hatimu karena pada saat ini, saat itu Yosua ini lagi gak kuat ya iyalah menggantikan Musa saya bayangkan kalau saya jadi Yosua, nah saudara ini gak tercatat dalam Alkitab ini namanya deductive, Bible saya deduksi, oke ini saya perhatikan ngapain Tuhan ngomong kayak gitu kalau memang gak perlu ngomong berarti apa? perlu banget diomongin sama Tuhan kasih tau sama Yosua jangan takut kuatkan tegukan hatimu don't be afraid berarti apa? di saat itu Yosua takut banget dia bayangkan Musa tuh jago banget Musa hebat banget bagaimana saya bisa take over kerjanya dia mungkin Yosua terbiasa memimpin puluhan atau ratusan prajurit gitu ya untuk berperang tapi kali ini hampir 2,7 dia harus deal dengan management issue leadership issue dia harus dia harus deal dengan komunikasi dia harus mengerti ekonominya bagaimana dia harus mengerti counseling oh counseling gitu ya bayangin Yosua bukan curcol don't worry bayangin bayangin jadi Yosua gitu kayak how am I going to do this? this is way too significant untuk saya hari ini saya pertama kali nulis di papan hitam ini saudara karena saya dikasih tips katanya kalau tulis di papan jauh lebih dirapi jadi I'm gonna try oke gak hanya Yosua Karol saja yang bisa tulis tapi tulisin saya gak sebagus mereka saudara maaf ya saudara bisa baca? significance semua orang mau jadi signifikan dan Yosua diberikan sebuah tugas yang signifikan namun perhatikan dia belum bisa bergerak dia belum bisa melakukan apa-apa dia belum bisa melangkah sampai Tuhan deal dulu dengan ketakutannya Yosua saking parahnya saudara saudara jujur ya kalau mendadak Tuhan Tuhan ada disini tapi kalau dia mendadak buh gitu ya disini mukanya muncul di atas dan berkata sama kita semua jangan takut melangkah aku ada disini aku mendukung kamu saudara jujur buat saya Tuhan ngomong sekali aja cukup sih buat saya jangan takut jadi dead leader yes God jangan takut kamu disuruh sharing hari minggu depan yes tapi Yosua saking takutnya Tuhan harus ngulang sampai tiga kali this is serious fear issue nih menurut saya dan kalau saudara pelajari saudara akan temukan ya sebenarnya memang benar juga sih benar juga karena gak gampang Tuhan harus deal dengan sense of significance-nya Yosua Tuhan harus deal dengan harga diri dengan nilai dirinya dia significance karena dia akan mulai mengerjakan sesuatu yang signifikan sebelum itu Tuhan harus pastikan dia kuatkanlah tungguhkanlah hatimu nah kenapa Yosua takut saudara saya punya satu rumus yang mungkin akan menolong saudara karena sangat-sangat menolong saya significance ini sebenarnya adalah performance atau kinerja atau track record atau kemampuan atau talenta plus opini opini saya akan menjelaskan saudara saya jelaskan sedikit Yosua merasa takut merasa rendah merendahkan dirinya sendiri merasa tidak signifikan karena dia ini belum ada pengalaman sebagai pemimpin bangsa segitu besar saudara mengerti maksud saya oke lalu dia mikirin opini orang karena saudara harus mengerti pada saat Tuhan menetapkan dia sebagai pemimpin Tuhan tidak membuat pemilu tidak voting you're it saya bayangkan jadi pemimpin dan belum tentu disukai banyak orang belum tentu semua orang dari berapa juta itu mau mendengar apa yang dia katakan belum tentu jadi dia merasa rendah signifikansnya oleh karena performance dia belum terbukti dan dia mikirin opini orang lain yang of course mempengaruhi opini-nya tentang dirinya sendiri your sense of significance adalah kombinasi antara your performance dan opini baik diri sendiri atau orang lain seorang ngerti sampai sini saya lanjutkan responnya saudara respon seseorang yang mengalami sense of significance yang menurun ada tiga biasanya ada tiga yang pertama yang pertama saudara yang pertama adalah dia akan selalu compare membanding-bandingkan dengan orang lain gue gak sehebat Musa Tuhan yakin mau saya mimpin bangsa ini Tuhan follower gue gak sebanyak Musa yakin I don't think karena saya belum terbukti karena kayaknya mereka gak terlalu suka sama saya dan saya akan selalu ada di bawah bayangan Musa selalu compare selalu compare respon yang kedua respon yang kedua biasanya yang terjadi adalah nah ini ini agak sedikit ribet sudah let's try this okay compensate okay saya jelaskan kompensasi karena kalau ada yang merasa kurang kalau ada yang merasa gak mampu kalau ada yang merasa kurang signifikan karena performance dan opini orang dia biasa melebihkan kemampuan yang lain untuk menutupi kelemahan ada orang seperti itu dia lemah dalam memimpin keluarganya dia habiskan waktu di pekerjaan dan bisnis terlihat berhasil dan sukses untuk apa untuk menutupi performance dia sebagai seorang kepala rumah tangga mungkin dan memastikan bahwa opini orang tetap baik terhadap dia dia compensate atau karena setelah dia mengcompare dia compensate dia cari kejelekan orang dia jelek-jelekin orang lain supaya dirinya terlihat lebih signifikan itu yang terjadi saudara bisa compare lalu bisa compensate dan yang terakhir respon orang terutama Yosua adalah coward coward itu coward takut kalau ada orang yang merasa tidak signifikan dalam hidupnya biasanya dia sulit untuk menerima tantangan dia selalu takut gagal gak berani coba yang baru atau mungkin dulu udah pernah coba namun ini tidak berhasil dan dia sakit hati oleh karena opini orang lain yang mempengaruhi opini dia tentang dirinya sendiri dan yang terjadi adalah dia coward saudara ketiga respon ini adalah respon yang sangat normal buat manusia gak peduli saudara udah di gereja berapa lama Kristen berapa lama seberapa banyak saudara berbahasa roh setiap saudara dan saya termasuk kalau kita gak hati-hati saudara kita bisa terjebak dalam ketiga hal ini oleh karena apa oleh karena significance harga diri kita ditentukan oleh our performance dan opini orang lain saudara oke sampai sini karena semakin tegang saudara wajahnya oke saya gak tau mungkin kalau wajah tegang berarti roh kudus sedang bekerja mungkin I don't know saya perjelas lagi sedikit disini karena my performance karena my opinion atau others opinion juga maka ketiga ini compare compensate cover dapat terjadi so what to do saudara bagaimana bagaimana kan gue mungkin gue kadang udah nyoba dan gak bisa bukannya ini bukan pendapat saya saja orang lain udah bilang gue tuh gak bisa saudara begitu penting untuk saudara menjaga ini signifikan saudara karena itu akan menentukan saudara ini berani masuk ke tanah perjanjian atau tidak ini akan menentukan saudara setiap hari ini bangun dengan semangat atau saudara akan menyalakan tempat tidur yang posesif pada saudara ini yang akan menentukan saudara that's why Tuhan selalu deal dengan ini dulu dan terutama para Joshua solusinya apa solusinya apa saya senang saudara tanya solusinya saudara ada di ayat yang barusan kita baca tadi Joshua ayat ke sembilan tadi kita baca ayat yang terakhir bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan tegukanlah hatimu janganlah kecut dan tawar hati pay attention to this verse janganlah kecut dan tawar hati sebab saya suka kata sebab karena kalau kita tahu sebab ada akibatnya sebab Tuhan alamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi saudara memang kurang excited saya mengerti karena saudara melihat menatap ke saya kayak what is it what's the secret gak apa-apa saudara masih ada 16 menit belum selesai Yohanes 15 ayat 5 Yesus berkata kan tadi kan perjanjian lama ya perjanjian baru oke 15 ayat 5 akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Yesus membuat statement yang sangat berani nih dia berkata di luar aku lu gak bisa ngapain deh gak bisa tapi Tuhan saya saya bisa khotbah di luar gue you're nothing Tuhan saya udah bangun bisnis ini di luar aku nothing saudara kata nothing kamu gak bisa ini kayak Yesus kayak meremehkan banget lu gak bisa apa-apa deh di luar aku kamu nih insignifikan you're nothing you cannot do anything berarti kalau kamu mau signifikan dan kamu bisa apa-apa atau Tuhan anggap mampu apa-apa adalah kalau pada saat kita ada di dalam dia dan tadi ayat yang tadi Yosua 1.9 Tuhan berkata hey kuatkan dan teguhkanlah hatimu janganlah kecut dan tahu hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi let me help you with this saudara apa sih yang sedang Tuhan katakan Tuhan sedang berkata begini kalau kau mau deal dengan ini dan kamu gak mau jadi seorang pribadi yang compare compensate dan kawar ketahui lah bahwa aku menyertai kamu aku menyertai kamu aku menyertai kamu di dalam rumus ini libatkan aku involve me in the equation karena Tuhan gak ngomongin ini sama Yosua oh Yosua lu mah lebay it's okay lagi lu tuh sebenarnya bisa gue udah taruh banyak potensi dalam lu which memang benar Tuhan taruh potensi dalam dia tapi solusi Tuhan untuk mengeluarkan potensi Yosua bukan dengan it's okay jangan takut it's fine gak apa-apa yuk kita ikut kursus sebentar kita baca buku self-help sedikit self-improvement biar kamu self-esteem kamu naik sedikit atau dia gak manggal Yosua Yosua who's your God who's your God you're my God Yosua yes yes you can do it Yosua yeah you can do it solusi Tuhan gak gitu saudara solusi Tuhan Yos involve me aku menyertai kamu dan anyway di luar aku kamu gak bisa apa-apa jadi saudara dalam rumus ini saya saya ingin saudara lihat kalau saudara memilih untuk melibatkan Yesus tau saudara yang terpenting untuk harga dan nilai diri saudara adalah bukan performance saudara tapi performance dia dan yang penting bukan opini saudara tentang diri saudara sendiri atau opini orang lain tapi yang penting adalah opini dia saudara di level ini ini gak ada jaminannya saudara satu hari ini bisa bagus the next day down lalu up lagi lalu down lagi saudara hari ini saya dipenuhi roh kudus wuuuuh hilalalalalala saudara melayang gitu ya kukan terbang eh generasinya udah beda oke ini saudara ini ini gak pasti apalagi yang ini saudara kadang posting satu foto bisa 70 like the next day posting foto 15 doang kok lama banget ya kok kok apa bedanya terus temennya post foto yang sama langsung 500 lalu lalu dia lalu dia berkata oh dia mah karena gitu setelah itu BT pulang rumah kawur gak mau post lagi tutup account saudara lihat bagaimana ini mempengaruhi kehidupan saudara setiap hari kalau saudara setiap hari sibuk mendefine ini berdasarkan level yang di bawah saudara serang gak kemana-mana your life is built di atas dasar yang begitu rapuh yaitu apa kemampuan saudara dan opini orang lain tentang saudara atau bahkan seringkali opini saudara tentang diri saya sendiri saya ingin ajak saudara untuk melihat opini Yesus tentang saudara dan performance Yesus untuk saudara dan saya melihat sebentar karena wajah-wajahnya banyak yang belum yakin 1 Petrus 1 ayat 18 1 Petrus 1 ayat 18 sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barangnya fana bukan pula dengan perak atau emas melainkan dengan darah yang kita baca sama-sama 3, 2, 1 darah yang mahal katakan kiri-kanan kamu nih mahal loh yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat saudara darah anak domba yang tak bernoda tak bercacat darah anak domba yang sempurna dia yang menciptakan seluruh alam semesta dia mau berdarah buat saudara saudara kalau ragu tentang your significance dalam dia saudara kudu cek firman Tuhan opini Tuhan tentang saudara karena menurut Tuhan you are worth dying for mungkin buat orang lain lu siapa dibanding Musa lu siapa saudara mau landasi kehidupan based on pendapat siapa saudara mahal mahal menurut Tuhan tapi aku udah aku udah maut kesalahan aku lakukan ini kau mahal di hadapan Tuhan kau mahal Yesus mati buat kamu kau mahal jangan menganggap dirimu murah you're expensive you are expensive katakan I'm expensive Ibrani 12 ayat 2 Ibrani 12 ayat 2 marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada that's it jangan yang disini tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memiku salib because why you're worth it ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah soalnya perhatikan ayat ini yang memimpin iman saudara iman kita siapa Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan siapa Yesus it's his performance jadi banyak orang percaya atau orang yang labelnya Kristen kudu relax kudu relax sama dirinya sendiri dan kudu relax sama orang lain lo gimana sih genera Kristen kayak gitu baru terima Tuhan minggu lalu lo gimana sih jadi orang lo gimana sih lo gimana sih hey it's not your job untuk menyempurkan iman dia bahkan bukan pekerjaannya dia Tuhan akan deal dengan dengan dia kasih tau gak apa-apa pray for him karena kalau kita push performance dia terus dia akan merasa signifikasinya turun kita harus ingatkan dia ya sih lo memang nyebelin sih memang tapi aku akan treat kamu bukan berdasarkan ini tapi berdasarkan ini saya mulai mengerti ini kegunaannya banyak orang Kristen kudu relax orang Kristen yang kayak saya saya gue kok hari ini belum bertumbuh dalam iman ya gue kok hari ini rasanya kurang dewasa ya mungkin iya sih gak tau gue kok hari ini kayaknya baca Alkitabnya gak sebanyak dulu ya apalagi ini oh wah waktu baru terima Tuhan honeymoon stage gitu ya lalu saudara yang udah lama ikut Tuhan masih masih periode bulan madu dia sama Tuhan gitu ya kalau saudara belum pernah dengar ini saudara diberkati banget gitu ya ini dari gereja-gereja lama saya dulu so anyway Roma 5 ayat 17 sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu itu adalah Adam resek si Adam suatu hari kita ke surga kita cari si Adam gara-gara dia we're in this mess saudara tau kan firman Tuhan ngajarin itu you are in this mess karena satu orang ya ada banyak orang berusaha untuk fix dirinya sendiri padahal masanya bukan ini dia gara-gara satu orang itu saudara ketawa tapi ini kebenaran dan ini teologi yang sangat dalam kok ketawa beneran check it out kalimat berikutnya maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa bahasa inggrisnya reign in life menaklukkan hidup oleh karena kehebatan mereka no oleh karena satu orang itu juga ada namanya Yesus Kristus so you are manusia kena kutuk gara-gara satu orang itu menyebalkan manusia diselamatkan dan di restore ini signifikansnya karena satu orang sehingga memberikan saudara harga diri dan nilai yang sebanding sebanding dengan anak Allah saudara kudu bangun setiap hari ingat saya ini anak Allah terlepas dari performance saudara terlepas dari opini orang terlepas dari situasi saudara saudara anak Allah mungkin gak sesuai dengan apa yang saudara mau tapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dia sedang menyempurnakan iman saudara tau kau saudara kejadian demi kejadian setiap hari itu tujuannya cuma untuk bentuk saudara loh sometimes we think promosi itu is the point pelayanan itu adalah intinya no 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 intinya adalah Tuhan mau pakai semua itu untuk membentuk saudara karena saudara bahannya ini udah mahal dan saudara tidak dinilai dari berapa banyak uang yang saudara miliki di rekening saudara atau baju seperti apa yang saudara kenakan atau mobil apa yang saudara gunakan no significant saudara datang dari Yesus I like what I'm saying so it's good saudara ayat yang terakhir ini ayat yang sangat menarik ini sangat personal buat saya karena hampir 10 tahun yang lalu saya mendengar Pak Su Jeffrey kotbah tentang ayat ini di JPCC dan pada saat saya dengar dia bicara tentang ayat ini saya disitu pun saya memutuskan saya akan tertanam di gereja ini waktu itu saya lagi nyari gereja waktu saya dengar dia ngomong itu ayat yang saya yang bagikan dan dia menjelaskannya saya memutuskan I want to be in this church karena saya mau ada di gereja yang percaya bahwa it's not up to my performance be Jesus performance ayatnya saudara Matthew 4 ayat 19 atau Markus 1 ayat 17 sama ayatnya Yesus berkata kepada mereka mari ikutilah aku tim worship bisa maik mari ikutilah aku ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia Yesus bilang ikut aku kamu akan kujadikan penjala manusia setiap orang yang dipanggil Tuhan yaitu dipanggil saudara ada panggilan dan Yesus tahu mereka diciptakan untuk apa Yesus tahu tujuan hidup setiap murid muridnya apa dia panggil mereka pada dasarnya mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia orang yang memenangkan jiwa-jiwa cara berpikir orang lain untuk ikut Tuhan dan Yesus bilang come follow me dia gak bilang begini and if you study enough dan kalau kamu cukup belajar kalau kamu cukup banyak berdoa kalau kamu cukup banyak pelayanan kalau kamu cukup dapat banyak downline kalau kamu cukup mampu untuk menaklukkan ini dan itu maka kamu akan sah aku resmikan jadi seorang penjala manusia dia gak bilang gitu dia berkata ikut aku maka kamu akan kujadikan berarti jadi penjala manusia atau tidak tuh tergantung siapa tanggung jawabnya siapa tanggung jawab dia jadi kan apakah berarti kita bisa cuek aja dan diem aja dan just santai gitu well memang perlu chill out sih tapi Yesus berkata kan gini ikut aku ada responnya sodara dan kadang dia akan bawa kita ke tempat-tempat yang kita gak pengen ke tempat-tempat yang gak nyaman buat kita dia bilang follow me I will make you tapi kudu deket kalau enggak gue gak bisa apa-apa nih follow Ibrani tadi juga dia akan menyempurna iman kita kalau kita pandang kepada Yesus fix your eyes on him sodara kalau sodara mampu hidup di level ini sodara di level ini di level atas di level Yesus sodara tidak akan compare sodara tidak akan compensate sodara tidak akan cower sodara akan sodara tidak akan menguasai memerintah atas hidup bukan compare bukan compensate bukan cower tidak hidupan sodara akan conquer sodara akan hidup tahu bahwa my sense of significance bukan dari performance aku bukan dari opini orang lain tapi kepada Yesus kalau sodara mengerti ini sodara sodara bebas tahukah sodara kebebasan terbesar dalam dunia agar kebebasan dari obsesi dan mikir tentang diri sendiri it's big sodara kalau sodara berhenti mikir tentang diri sendiri sodara bebas dari tekanan itu baru sodara benar-benar bebas karena sodara bisa mikirin orang lain sodara bisa mikirin apa yang Tuhan mau apa yang orang lain perlu dari Tuhan bagaimana saya bisa menyalurkan dari Tuhan ke mereka itu sodara seperti yang sudah dengar minggu lalu hidup yang signifikan that's a significant life saya kan tinggal sodara dengan satu quote ini mantra saya sodara saya temukan ini beberapa tahun yang lalu and it really helped me saya belum pernah share dengan banyak orang tapi saya akan share kepada sodara semua hari ini mantra seperti ini bisa ditampilkan di screen I am valuable but it's not about me I matter but I am not the point boleh kita baca sama-sama 3, 2, 1 I am valuable but it's not about me I matter but I am not the point kita ganti jadi you coba katakan kiri-kanan sodara kalau gak aneh kalau aneh yaudah kita lihat katakan you are valuable but it's not about you you matter but you are not the point ada versi Indonesia ya sodara saya coba terjemahkan saya berharga namun ini bukan tentang saya saya berarti namun ini saya bukan intinya saya saya berharga namun ini bukan tentang saya saya berarti namun saya bukan intinya sodara pertama ketemu gak sama orang yang pikir dia adalah intinya not very fun ya kalau berpikir bahwa dia inti dari semua pembicaraan oh ada yang ketawa kenceng banget tapi tau gak sodara hidup sebagai orang percaya adalah undungan undangan undungan yuk undangan buat sodara dan saya untuk mengubah inti kehidupan kita berubah dari sibuk dengan my performance dan others opinion menjadi Jesus performance dan Jesus opinion supaya sodara dibebaskan dari ini dan sodara menjadi pribadi yang conquer tutup catatan sodara saya ajak sodara bangkit berdiri sama sawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati